Yang petai dulu, yang petai dulu Yang petai dulu ya Aku langsung gini aja ya Tuh Kan bareng guys Ini manis sama pedas Kita aduk-aduk gini Jadi pedas manis ini ya Beb Ya ampun Baca komik, tengkurep Hmm Elak amat Yuk, kerja yuk, syuting yuk Kamu masak ya? Enggak Kita dapet kiriman dari Jeff Gary Oh udah sampe? Udah Yuk Kamu udah panasin? Lagi mau Wah, tadi aku udah bikin nasi loh Iya, aku tau Yuk Gila, wangi nasi aku tuh dari Dalam kamarnya udah lucu Beb, berhasil nasinya nih Oh ya? Yuk Jadi ini aku pakein rosemary, daun kari, garlic Sedikit sesame oil Garam sama lada guys Oh my god, ini keliatannya enak Banget sih nasinya Wanginya sih parah banget Harum Herbs dan rempah-rempahnya itu Gokil sih Ini loh Beb Ada gambar Jeff Gary sama Bella Oh, di vakum silte gini Iya Jadi lebih higienis ya Namanya lucu banget Namanya mantap bener Bukan nih, ini maksudnya nama-nama makanannya Oh, Yosinorak Pedas nampus Ini loh petenya maksudnya apa nih? Gak pake petenya? Gak pake petenya kali Harian pake petenya? Oh ini Yosinorak, pedas santuy, petenya, oke Sama ini ada Geriaki Geriaki Sama yang satu ini lucu banget, namanya azab Azab, pokoknya sih kayak di Indosiar itu Ya azab Yaudah lah kita cobain Ini harus kita panasin dulu Kalian pake Osengan aja lah Di Osengan ntar ya Oke Mungkin gak usah pake minyak lagi kali, Gret Soalnya kan udah ada minyaknya di dalam Iya Ini yang Yosinorak, pedas, nampus, no petek No petek Wuh, Gret, ini yang mana nih? Ini reda petenya gede-gede banget, ini yang petek, pedas santuy, petek Ini wanginya sih mantep sih, dan petenya kayaknya banyak ya? Iya Yeay, udah kita panasin semuanya, ini udah bener-bener wangi-wangi banget di depan aku Wuh, ini wanginya semuanya pedas-pedas gitu ya, bikin lapar aja Apalagi aku udah penasaran sih coba nasi kamu nih Jujurnya aku belum coba nasi sih, cuma dari wanginya sih enak ya, dan kayaknya berhasil ya Yaudah, kita cobain satu-satu yuk Btw guys, ini adalah menu Frozen Dan bisa dipesannya itu beku, jadi bisa beberapa hari ditaruh di freezer, aman Jadi ini kita dikirimin sama Chef Gary dan Bella, namanya mantep bener Chef Gary, Gary and Zong Yang sering masuk TV, gak pernah ngajak ya Ini kita langsung mulain aja ya, dari yang namanya lucu nih Ini Yosinorak Yosinorak, pedas, santuy, pake petek Jadi yang pake petek malah gak terlalu pedes Iya, mungkin bisa pilih gak ya? Gak tau, yang dapetnya sih tadi, yang pedes banget, pedes mampusnya itu gak ada petenya Cuma yang pedes santuy, pake petek Kalian cek sendiri lah ya Cobain lah ya, menu-menunya yuk Yang pertama kita mau coba adalah yang ini, kayaknya yang the best deh kayaknya nih Soalnya ini ada petenya dalam petenya banyak Kita suka ya, ini petenya gede-gede banget Ini dagingnya daging-daging yang biasa dipake di gudon guys Jadi dagingnya daging iris Slice-slice gitu ya Tapi ini versi Indonesia Nah ini yang pedes mampus Tapi gak pake petek Oke, ini aku ambilin kamu cabai-cabain Aku mau pake tangan, aku cuci tangan dulu ya Oke, aku ambilin dia Ini jadi aku taroin yang pedes mampus Yang cabainya banyak banget Ini sih, tadi pas dimasak tuh wanginya kayak Nyenget banget Aku udah begini Beb, udah aku pisahin Kira-kira baik juga ya Kita lagi butuh makanan dikirimin Nanti kita kirimin balik kali kita yang masak Biar-biar sakit perut Kasian Kamu pake tangan, aku pake sendok ah Aku cuma mau nyobain nasi garlic aku Kalo kalian pengen resepnya, wih dari tadi Iya cobain dulu deh anak atau enggak Aku cobain dulu gimana Aku udah pisahin nih, ini yang pake petai, ini yang pedes Oke, kalau kurang tinggal habis sendiri Pertama tapi aku mau cobain ininya dulu ya, nasi kamu ya Nasi aku, oke Ada rasanya gak sih ini nasi? Tadi sih aku masukin garam sedikit Ini guys Wangi Wangi si daun rosemary nya ya Tadi aku masukin rosemary Daun curry By the way, kenapa rambut aku kayak gini ya? Ini udah 2 bulan gak putang rambut guys Gara-gara covid Jadinya belum berani untuk keluar ke barbershop Tunggu aja ntar aku yang buntingin Jangan lah, gile Ini nasinya wangi Cuman agak kering dikit ya Kurang air Gak apa lah Tapi wangi banget enak Oke aku coba pake ininya ya Yang petai dulu Yang petai dulu ya Ini aku pake daging Dikasihin petenya Ke nasi garlic aku Ke nasi Wow Gimana? Review jujur dong buat Chef Gary Enak banget sumpah Ini aku cobain dagingnya dulu deh Jadi dagingnya itu berlemak gitu Dan penuh dengan cabai Jadi cabainya itu banyak banget Walaupun ini katanya pete Cabainya santuy Tapi tetep banyak banget tuh Dan ini pedes Cuman gak sampai pedes banget Masih pedes enak gitu Oh Aku langsung gini aja ya Tuh Kan bareng guys Bener-bener Petainya mantep ya Petainya tuh gendut-gendut Masih garing Nih guys Ini petai-petainya ini Gede-gede banget Tadi enak banget Campur-campur nasi gini Pake petainya sih Mantep sih Jujur Ini menu pertama yang aku cobain Aku suka banget Pakung berbumbunya Nasi aku gak kasih yum Iya Jadi Pedesnya tuh pas Terus walaupun Fetannya Oily gitu ya Sebenernya tapi Kalo kita udah ambil ke piring Minyaknya ketinggalan Minyaknya ketinggalan Jadi yang pas kita makan Yang gak terlalu oily Oilynya malah Dikit doang lah pas Ini yang pedes mampus Aku takut nih Cabai banyak bener Terus gede-gede banget lah gitu Aduh Pedes banget nih kayaknya Pakai nasi langsung Cobain dulu Yuk makan Gua keladan pedes banget Gret Iya coba Kayak chef Gary do Ayo makan Oke Aku coba ini aku harus makan yang pete Sedikit lebih pedes dari yang tadi Sedikit doang Sedikit lah Kayak 20% paling Paling banyak Cuma aku sejur lebih suka yang pete ya chef Karena pete nya itu yang bikinnya enak sebenernya Tapi menambah pedesnya itu Maksudnya gak Gak tambah gak enak Tapi juga Yang gak bikin tambah enak juga gitu Menurut aku Nih guys Aku cobain yang pedes mampus juga Hmm Ya kan rasanya sama aja Tapi dia lebih pedes Kalo masalah pedes lah relatif lah ya Ada orang yang suka Ada orang yang gak Cuma kalo pete definitely Yang suka pete Wah itu gila sih Perkepaduannya Mantep banget Ah tapi menurut aku beda pedesnya jauh Hmm Sampai kayak hidung Eh mungkin aku banyak yang dapet cabenya kali ya Iya iya Aku sih tadi pedes banget Cuma gak sampai jauh banget Enggak Hmm Seperti itu ya Kok aku langsung kepedesan ya Aku udah payah banget Apa gimana ya Apa tadi aku gak dapet bagian cabenya ya Iya lumayan sih Ya jadi perbedaan pedesnya cukup Ada bedanya lah gitu Cuman tergantung selera Hmm Kalo pete-petenya itu ya Aku lebih suka yang pete sih tetep Oke lanjut yuk Kita Kamu coba yang manis Manis Ini adalah yang geriyaki Yang manis dan gak pake cabe Jadi ini buat orang-orang Yang gak suka pedes Atau buat anak-anak yang gak bisa makan pedes juga ya Iya bener-bener Manis doang kayaknya ya Duh masih pedesan Kamu deh aku kan pake tangan Nanti jorok Kalo kalian gak suka minyaknya Bisa dicaring dulu ya Maksudnya dibuang dulu Ini lemaknya banyak banget sih Ketika itu enak Oke sip thank you Mesti kepedesan Mesti konsentrasi ya main tadi Enak banget tadi Wuh Yang geriyaki Wuh Langsung cobain Coba ini ya Oke bisa menghapus pedesnya aku yang tadi deh Menghapus kepedihan hati Bejek-bejek Hmm Ini bener-bener manis Langsung cobain nih dagingnya Aku dapet yang gede-gede dikasihnya tuh Tuh guys Dagingnya mantep Hmm Manisnya parah banget Maksudnya bedanya Jomplang banget sama yang tadi pedes-pedes gitu Ini pas masuk dulu tiba-tiba Jom manis gitu Hmm Ini bener-bener cocok banget buat anak-anak ya Hmm Kalo aku masih kecil aku bisa makan ini tiap hari Hmm Gurih sih Gurih tapi bener-bener manis ya Hmm Manisnya tuh manis yang ada wangi perpaduan antara bawang bombay Hmm Bawang putihnya juga Buat aku sih sedikit kemanisan Iya Cuma Enak Enak Maksudnya aku suka banget kalo ada yang jualan Tapi dia kasih segala macem pilihan Dari orang yang suka pedes sampe yang gak suka pedes Pete gak pete gitu loh Jadi banyak orang bisa cobain ya Karena banyak Aku mau cobain ini nih Aku cobain yang pedes mamput sama ini dicampur coba Jadi pedes manis kan Ini manis sama pedes Kita aduk-aduk gini Jadi pedes manis ini ya Harusnya enak sih Tapi pasti pedesnya yang ketutupan gak sih? Nih cobain ya Makan bareng yuk Saking manisnya Hmm Jadi pas Menurut aku Jadi pedesnya dikit Ada manis-manisnya juga Dan yang pedesnya ini gak cuma cabai doang ya Ini berasa banget Banyak bumbu-bumbu yang lain nih Kayaknya ada bawang putihnya juga banyak banget Mericanya juga berasa Jadinya nih dagingnya tuh gak sekedar yang pedes cabai doang Yang ada wangi-wanginya Bumbu-bumbu lainnya juga Cuma putihnya juga berasa banget ya? Garliknya berasa banget Dan itu enak Hmm Ini yang terakhir apa nih? Ini apa namanya? Azap Azap Ternyata dia ayam Itu kayaknya ayam Kamu mau yang paha atau yang dada? Aku paha boleh Kamu mau yang pentungan atau yang paha atas? Pentungan Oke nih Jadi ayam yang udah dilumuri bumbu-bumbu Dan bumbunya itu penuh banget sama rempah-rempah Bisa kelihatan ada cabainya juga Mungkin ada... Mungkin langkos Mungkin ada jahenya juga Jadi ini penuh banget sama Kayaknya bumbunya banyak banget Iya, herbs and spices Hmm Hmm Enak nih Wow Hmm Pasti dalam kosis ya nyeri Dia wanginya tuh sedikit arahnya ke rendang Iya, iya, iya Jadi kayak ada santannya gitu Ada manisi juga Hmm Wow, ini penuh rempah banget Enak banget Ternyata bentuknya paling gak menarik Tapi paling beda rasanya ya Beda sendiri Dia manis tapi gurih Terus kayak Berbumbu banget Betul enak Sebelum nutup nih Aku mau nutup dengan yang paling aku suka Pete sama dagingnya Hmm Wow Dan ini Rasanya-rasanya Bener-bener ini ya Asli pedesnya tuh Pedes cabe gitu Buat yang kangen makanan pedes Selama dirumah aja Kalian boleh banget cobain ini Kita bakal pesen lagi sih Kayaknya Oke guys Jadi Thank you banget buat Chef Gary Udah ngirimin kita untuk nyobain Mantep bener Dari Chef Gary dan Kak Bella ya Ini bener-bener mantep bener berarti ya Mantep bener ya Jadi Ternyata rasa-rasanya ini Seperti Yoshino ya Dengan Kak Arifan lokal Hmm Sip Thank you banget udah temenin kita Cobain makanannya Chef Gary dan Bella Kita ketemu lagi siapa di Selasa Jumat dan Minggu Jumat 7 malam Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya